Pertanyaan ini sering dilontarkan ke saya ataupun ditanyakan kepada saya Khususnya teman-teman yang gelombang 3 Karena gelombang 3 sangat sepi sekali Baik itu penerbangan maupun SLC SLC-nya kemarin masih beberapa saja Dan ada berapa persen Hanya 7 persen dari jumlah data roster yang sudah ada di data roster tahun ini Ataupun bulan kemarin ataupun minggu ini juga Nah, apa sih fans faktor penyebab sepi SLC itu ya? Sebenarnya SLC sudah turun banyak sekali kemarin Setidak terlalu banyak Namun kuotanya hanya 23.000 dari 16 negara Dan kita sudah mendapatkan hampir 1.500 untuk kuotanya manufaktur Tidak ada 1.200 berapa itu kemarin saya jumlah Dan untuk phishing sendiri juga sudah mendapatkan SLC cukup lumayan Namun di sini masih ada faktor penyebab sepi SLC Nah, video ini saya buat dengan berdasarkan pengalaman saya Dan asumsi saya dan pengamatan saya Buat teman-teman yang lain Jika ada pengamatan sendiri Ataupun mungkin pengalaman terkait Korea Pengetahuan tentang Korea Monggo silahkan komen di bawah Nah, di sini sudah saya tuliskan Ada 10 faktor yang menjadikan penyebab SLC sepi Ini dari pengalaman saya dan pengamatan saya sendiri Yang pertama, banyak pabrik sepi Di Korea banyak sekali untuk pabrik sepi Maupun phishing Phishing itu juga banyak yang sepi Sudah ada faktanya Dari kemarin saya buatkan video Dari teman kita yang baru datang Sudah dibuang oleh sajang Itu sudah dijadikan salah satu faktor Kenapa pabrik sepi ataupun SLC sepi Dan juga Bukan, maksud saya phishing sepi dan juga pabrik sepi Dan yang kedua, tingkat ilegal tinggi Tidak hanya PMI Indonesia saja Nah, di sini tingkat ilegalnya juga sangat tinggi Jadi dari teman-teman yang baru datang di phishing Sudah kabur juga ada banyak Namun tidak saya sebutkan untuk nama-namanya Karena itu pencemaran nama baik Karena dia memang Sudah tidak betah ya untuk bekerja di phishing Maka dari itu buat teman-teman yang masih pemula Yang tidak tahu phishing Tidak tahu pengalaman phishing Ataupun tidak punya pengalaman phishing Jangan ikut phishing Sampai sini kamu akan merasakan Pedihnya, sakitnya Dan nanti akan mengatakan Korea tidak seindah foto profil Nah, itulah phishing Kemarin sudah ada teman kita ya Yang sudah mengatakan seperti itu Korea tidak seindah foto profil Dan yang ketiga, banyak yang kabur Nah, ini banyak sekali yang kabur ya Tidak hanya di Indonesia saja Orang Indonesia saja tidak hanya Indonesia saja Ini banyak sekali Baik tenaga asing atau warga negara asing Yang bekerja di Korea Yang kabur itu juga banyak sekali Selanjutnya, nomor 4 Baru datang minta pindah Nah, ini Baru datang minta pindah Jadi, untuk sajang-sajang Sudah memberikan negatif Buat kita teman-teman Indonesia ya Kita bangsa Indonesia Warga negara Indonesia Baru datang sudah minta pindah Baik itu teman-teman yang masih pemula Maupun X juga ada Ya, saya tidak mengecap siapa saja Ini sudah fakta ya Baik teman-teman yang X Korea Tidak diambil dari sajang yang kemarin Itu teman-teman minta pindah Ya, untuk X sama saja Apalagi teman-teman yang sudah X ini Sudah pengalaman di Korea Tentunya kalau pabriknya sudah tidak Bagus ataupun sulit Gajinya dan Pekerjaannya keras ataupun berat Pasti minta pindah Ya, ini baru datang minta pindah Selanjutnya PMI kurang diminati sajang Nah, ini kalau kurang diminati sajang ini Poinnya buat saya hanya 10% saja Dari yang lain Karena saat ini masih banyak sekali Teman-teman yang terbang ke Korea Jadi tidak ada Untuk PMI kurang diminati sajang ini Mencapai 50% Tidak Ini saya rasa 10% saja Karena ada masih banyak sekali teman-teman Yang diterbangkan Bulan ini Bulan kemarin Ataupun bulan Februari Januari Sudah banyak sekali juga Yang sudah diterbangkan Selanjutnya yang nomor 6 Banyak yang menganggur Karena pindah Nah, ini karena pindah pabrik Ya Di Nodongbu Masih banyak sekali File-file yang masih sepi Itu saya rasa Masih banyak teman-teman yang nganggur Dan Diberikan file A Tidak mau Diberikan file B Tidak mau Karena pabriknya tidak bagus Tidak sesuai dengan kita Ya, itu sebenarnya benar juga ya Kalau tidak sesuai Jangan kita masuk Nanti kalau tidak sesuai Kita masuk Baru saja 2 minggu Sudah minta pindah lagi Nah, itu sebenarnya juga salah Dan ada negatif Dan positifnya Positifnya Jika teman-teman Benar-benar mencari Pabrik yang Sesuai dengan keinginan Dan Negatifnya Dikasih file apa saja Tidak mau Teman-teman Indonesia ya Di sini ya Pilih-pilih ya Intinya pilih-pilih Untuk pekerjaannya Sacang lebih memilih Orang ilegal Dari pekerjaannya Nah, untuk pekerjaannya Ini banyak sekali Pabrik-pabrik Yang memilih Untuk Mempekerjakan Orang-orang ilegal Dibandingkan Orang-orang resmi Ya, di sini Yang saya tahu Lebih baik Memilih Orang ilegal Karena Kenapa Di situ tidak ada Potongan gugmin Dan juga Nanti kalau tidak ada Tejigemnya Bisa tidak membayar Tejigem juga Dan juga tidak membayar Potongan yang lainnya Dan bisa jadi Ini Teman-teman yang ilegal Tidak bisa dibayar Ataupun ditunggak Bayarannya Juga mau Karena teman-teman ilegal Mau melaporkan diri Takut Ketangkep Dan dipulangkan Nah, seperti itu Ini tidak hanya Indonesia saja Namun Di negara lain Juga dipilih oleh Sacang Untuk Pekerja ilegal ini ya Selanjutnya yang delapan Tingkat produksi Korea menurun Nah, ini sudah ada Berbagai pabrik Yang sudah saya ketahui Dari berbagai teman-teman Di CNC Peleburan Dan Pabrik benang Ya, pabrik benang Tekstil Hanya ada dua saja Yang saya ketahui Masih rame Di Korea Dan bahkan ada penutupan Di pabrik benang ini Di Korea juga ada Kemarin ada informasi Dari teman kita Jadi Untuk produksi menurun ini Tidak hanya Sekedar beberapa pabrik saja Ada beberapa pabrik Home industry juga ada Home industry juga ada Dan bahkan ada Pengurangan karyawan Hingga 70% Karyawan yang dikurangi Ataupun di PHK Terus yang sembilan Banyak pabrik kecil bangkrut Nah, ini pabrik kecil bangkrut Ini contohnya Seperti home industry Bangkrut ya Karena Produksinya menurun Tadi Yang saya jelaskan Dan yang sepuluh Nomor sepuluh Ini yang terakhir Musim Sepil Locker Nah, di sini Ada musim Sepil Locker Di Korea ini Ada juga musimnya Sepil Locker Seperti musim Dingin Musim semi Nah, nanti akan Rame lagi ketika musim Panas dan juga Musim gugur Itu akan rame lagi Dan musim dingin Akan Mengurangi penurunan lagi Seperti itu Untuk musim di Korea Yang sudah saya ketahui Nah, jadi Sepuluh faktor ini Penyebab Kenapa SLC sepi Bisa dipahami sendiri Buat teman-teman Ini semuanya Asumsi saya Dan Ini menurut Pandangan saya Jika teman-teman mempunyai pandangan sendiri Mohon silahkan komen di bawah Supaya teman-teman yang lain Bisa mengetahui Apa masalahnya Korea Penyebabnya SLC sepi Dan Banyak sekali Teman yang baru datang Dibuang Sajang Mungkin itu saja Wahono Channel mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga amal ibadah kita Diterima di sisihnya Dan Mendapatkan Rezeki dan barokah Amin Semoga anfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Hanyo hasil Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai ketemu lagi di video selanjutnya 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 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya